Halo, selamat pagi, pelajaran saya. Bagaimana dengan kamu hari ini? Saya harap kamu baik, dan sehat, dan masih dalam kondisi yang baik. Hari ini, kami ingin belajar tentang energi di sekitar kita. Energi. Oke, di tematik juga kita belajar tentang energi ya. Nah, kita mulai dari vocabularies. Jadi, ada tiga bagian, ada noun, verb, dan others. Noun ini adalah kata benda, verb itu kata kerja, dan others ini maksudnya yang lainnya ya. Jadi, harus paham dulu, noun itu kata benda, verb kata kerja. Oke, ibu akan mengajarkan bagaimana cara membacanya ya. Energy. Energy. Artinya adalah energi. Sink. Sink. Was tuffle. Microwave. Microwave. Artinya microwave juga ya. Kemudian, stuff. Stuff. Artinya kompor. Yang berikutnya, teapot. Teapot. Teko. Ya, artinya teko. Fan. Fan. Artinya kipas. Lamp. Lamp. Artinya lampu. Refrigerator. Refrigerator. Artinya kulkas. Sun. Sun artinya matahari ya. Water. Ibu rasa kalian sudah paham dan tahu artinya. Wind. Wind. Angin. Food. Food. Artinya makanan. Flute. Flute. Artinya seruling. Windmill. Windmill. Kincir angin. Oke. And then verb. Ini artinya kata kerja ya. Mention. Mention. Menyebutkan. Describe. Describe. Mendeskripsikan atau menggambarkan. Identify. 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 Artinya mengidentifikasi. Respon. Respon. Merespon ya. Complete. Complete. Melengkapi. Practice. Practice. Artinya mempraktekan. Read. Membaca. Membaca. Write. Menulis. Look. Look. Melihat. Answer. Answer. Membaca. Listen. Listen. Bukan listen tapi listen. Listen artinya mendengar. Choose. Choose. Artinya memilih. Memilih. Give. Memberi. Think. Think. Bukan think. Kalau think artinya benda. Tapi kalau ini membacanya think. Think itu berpikir. Match. Match. Mencocokkan. Find. Find. Menemukan. Oke. Sekarang yang others. Cold. Oke. Hot. Please. Dark. Biggest. Warm. Bigger. I'm sorry. Cold artinya dingin. Oke. Ya oke ya. Hot. Panas. Please. Please itu bisa dikatakan. Minta tolong ya. Ataupun. Bisa juga artinya menyenangkan. Ya. Dark. Itu artinya gelap. Biggest. Paling besar. Warm. Hangat. Bigger. Lebih besar. Dry. Dry artinya kering atau mengeringkan. Smaller. Smaller. Lebih kecil. Interesting. Interesting itu menarik. Absolutely. Absolutely. Benar. Suitable. Suitable. Artinya cocok. Okay. That's all how to say in English. So please do your homework now. Okay. Thank you and good luck. Bye. 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 Terima kasih.